Hai hai ketemu lagi sama Mayum disini kali ini aku mau review tentang mainan mainan-mainannya johan-mainannya johan jadi beberapa saat yang lalu tuh johan itu enggak beberapa saat juga sih sampai sekarang juga dia tuh masih excited banget suka banget sama huruf dan angka tapi jadi memang yang suka-suka banget itu adalah huruf jadi terus dia tuh nyanyi-nyanyi gitu loh yang A B C D E F C nah dari situlah akhirnya aku beliin dia sebuah media belajar yang bisa mendukung dia juga supaya dia tuh lebih lebih apa ya lebih tersalurkan lah keinginan buat belajar tentang huruf gitu jadi kemarin itu pernah aku beli temen-temen tahu ini apa sih mainan yang kayak selang tuh anak-anak jaman sekarang tuh kayak selang lagi bisa ditarik turunin lagi terus kalau misalnya ada lampu-lampu Nah itu adalah pertama kali aku tidak menyetujui johan beli mainan itu karena beliku itu buat apa gitu loh ini buat apa sih Joe gitu udah nggak suka ternyata itu malem-malem kan belinya besoknya tiba-tiba dia bilang gini mama ini huruf U ini huruf A ini huruf N pakai itu pakai apa namanya led-led gitu kan jadi aku bilang hah bisa buat belajar ternyata mainan itu tuh buat belajar nggak yang cuman di tarik ulur-tarik ulur terus abis itu dinyalain-nyalain lampunya gitu abis itu oke jadi sekarang aku sudah merubah pola pikir apa yang johan mainkan itu kita rubah ke arah belajar gitu mau ke arah huruf karena dia lagi suka banget sama huruf jadi kita ngajakin dianya belajar tentang huruf gitu Nah terus habis itu dia bikin aku terkejut terkesima itu adalah pertama kali ketika main ke tempatnya Kakak Binar kita main ke rumahnya partner aku main Kakak Binar mereka gimana sekolah sekolah-sekolahan tuh terus habis tuh abis itu apa sih bikin gambar apa gitu Kak Binar Nah waktu itu ada satu tulisan kecil huruf A ya dalam bentuk yang meliuk-liuk itu kan huruf A terus Juhan bilang mama ini E gitu siapa yang bikin Juhan um Juhan ternyata sudah bisa menulis huruf gitu saat itu langsung oke happy mamahnya happy nah karena dia lagi suka-suka gitu kemudian kemarin itu dia pakai play-doh play-doh dibikin huruf tapi di tembok di tembok dan itu nggak bisa diambil itu nggak bisa diambil sampai sekarang pun sampai dikorek-korek tuh susah banget sama dia tetep tekan gitu kan ya Terus lagi terakhir itu adalah ini di kamar Eyang dia bikin bener-bener di tengah-tengah kasur di atasnya kasur di temboknya dia bikin huruf A gede gitu Wah jadi karena tembok itu jadi medianya Juhan akhirnya aku beliin dia yang mudah di aku lagi mikir tuh yang mudah untuk dibawa kemana aja gitu terus habis itu aku lihat ada temen bawa tablet gitu Wah ada juga ya tablet-tablet kayak gitu gitu Iya ini buat gambar bisa dibawa kemana-mana gitu cuma tabletnya dia itu memang tablet beneran gitu jadi HP gitu yang ya tablet beneran fungsinya sesuai sesuai fungsi tablet itu gitu loh bukan yang gambar-gambar nah sekarang karena kemarin nah ketemu lah akhirnya yang sesuai yang beneran tokonya LCD tablet aku beliin jadi memang dia cuman buat gambar doang jadi gambar hapus gambar hapus cuman gitu doang dan ada cerita menarik Kenapa ada cerita menarik karena aku pernah ketipu bodo banget sih jadi kayak aku tuh habis terus ditipu baru ngerasa aku jualan online udah lama aku udah tahu taktik para penipu kuyo aku ketipu enggak dikirim barangnya barangnya itu enggak dikirim gara-garanya itu emang iklannya tentang LCD tablet mungkin gitu kali ya jadi nyerang emosionalnya kan tentang LCD tablet terus aku beli buat Juhan aku udah udah mikir aku jual nih gitu terus karena itu belinya pakai website gitu kan belinya pakai website terus jadi kayak kayak nggak nggak inget aku jujur aku juga nggak inget gitu loh nggak inget kalau kayak di marketplace kita bisa lihat ya di keranjang kita kemudian di historinya kita itu bisa lihat gitu sedangkan kalau di website kan aku juga tinggal ya ada sih sebenarnya waspnya jadi ada adminnya ketika aku transaksi selesai dia kirim admin WhatsAppnya tuh pas aku cat lagi Oke nggak kekirim Oke ketipu sudah aku ini aduh gitu nah habis itu aku udah mulai lihat-lihat lagi dapat lagi yang beneran dan menurutku ini enak-enaknya kenapa untuk unboxing teman-teman bisa lihat di short atau di tiktok atau di highlight Instagram itu ada ya unboxingnya jadi ada tokonya juga disitu dan aku masih tunjuk nih ini barangnya jadi kayak buku ya tuh kayak buku gini aku senangnya itu karena dia kayak buku jadi bukan tabletnya doang dibawa terus kita harus cari covernya cari tas sendiri itu nggak tapi bawanya tuh gini bawanya tuh gini tuh dibawa enak mau dibawa kemana-mana aman gitu loh menurutku ini aman ya menurutku ya Nah aku ada di mana di sini nanti tokonya aku taruh disini aja aku geser ke sini biar nanti aku bisa taruh disini ya jadi ini LCD tablet itu ada beberapa macam terus beberapa macam itu karena dia tuh ada ininya apa draw and write activities jadi ada gambar-gambarnya jadi temanya temanya buat menggambar tuh loh tuh disini ini ada 40 ketulisnya ada 40 tapi kemarin aku nggak hitung sih kayaknya 40 banyak soalnya tuh jadi ada step-by-stepnya Hai jadi ada step-by-stepnya pertama gambar apa dulu habis itu apa habis itu apa nah biar bisa jadi gitu tuh 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 oh kebalik-balik tuh terus nah ini kan gambar depannya kan gambar nah belakangnya tulisannya tuh jadi mereka bisa belajar hurufnya juga nih kalau misalnya mau kayak apa sih punya yang spidol khusus itu yang buat wipe clean eh wipe clean ya ya wipe clean namanya ya itu juga bisa nih buat nulis huruf tuh tuh banyak tuh ini kayaknya buat belajar mamahnya gambar deh mamahnya nggak bisa gambar soalnya gara-gara kemarin mamahnya belajar pakai ini bikin gambar di kiranya gambarnya jawabat seolah kan gambar mamah ini ini ada banyak banget tuh banyak sekali dan ini tuh disimpan nih di sampingnya disimpan di bagian ini ini sebenarnya bisa dilepas cuma sama aku enggak ngaku lepas biar gini aja lah gitu daripada ntar nape-nape nah terus ini pennya di sini nih pennya di sini ya ini di atas sini tuh gue ditaruh ini pennya tempat pennya terus nih bikin gambar-gambar aja di sini tuh terus ini pencetannya buat ngelapus tapi ngelapusnya dia semua jadi nggak bisa yang sebagian gitu loh ngelapusnya ada sih di video short short dimana ya di sini juga kali ya tuh gambar 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 jadi bukan warnai ya jadi kayak beneran buat ngegambar doang terus ini dihapus dihapus gitu nah terus ini ada baterainya juga ini gampang loh naruhnya enak loh nih nih ini ada baterainya baterainya juga nah kalau mau ada baterainya ini enggak perlu dicongkel juga karena baterainya di sini gua ikan sini Hai nah ini tuh ini tuh baterainya ini baterainya ya ini baterainya di sini terus ini ada skrupnya di sini ada skrupnya tinggal di skrupin aja tinggal di skrupin aja tuh bergelap Oh sorry ya tinggal di skrupin aja harus dibuka sit gitu jadi ditarik ke atas aja Hai ditarik ke atas nanti baterainya ngikut keluar kayaknya gitu ya karena kemarin aku mau buka obeng mouse-nya mau cobain buka obengnya belum ketemu jadi belum bisa kayaknya sih dia nempel sama ini ya slide-nya jadi kayak kita HP kayak ngambil sim card ini di sini gitu tuh jadi enak jadi nggak hilang-hilangan dan enggak perlu cari cari-cari apa-apa lagi buat apa sih jadi covernya dia tuh nah ini bisa buat mamanya juga buat belajar ini gitu deh tuh dihapus kalau ngapus dia langsung hapus semua satu layar tinggal ditulis-tulis lagi nah ini jadi kalau misalnya teman-teman mau beli nanti aku taruh di ini di sini ya toko-tokonya teman-teman bisa check out sendiri karena ini barang yang bagus jadi aku review gitu ceritanya yaudah sampai ketemu di review selanjutnya ya jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi bye 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 bye